Halo Sobat AdSense, salam pintar! Berjumpa lagi dengan Kak Ilham, tutor bahasa Indonesia AdSense.id Pada video kali ini kita akan membahas mengenai menentukan judul teks. Kalian sudah siap? Pada video ini kita akan membahas mengenai menentukan judul teks. Judul teks. Nah biasanya di dalam soal-soal SBM PTN itu biasanya bisa terdiri hanya satu paragraf. Ya, teksnya bisa terdiri dari satu paragraf atau bisa terdiri dari beberapa paragraf. Nah untuk menentukan judul teks mau tidak mau kita memang harus membaca secara keseluruhan dari teks tersebut. Nah di sini, di video ini, Kak Ilham ingin mencoba untuk memberikan informasi terkait bagaimana cara menentukan judul teks yang lebih efektif ketika kita membaca soal-soal dalam SBM PTN. Oke, kita awali dengan pengertiannya. Judul itu apa? Nah judul, judul adalah nama yang dipakai untuk menyiratkan secara pendek. Ya, nama yang dipakai untuk menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku, bab, teks, dan lain-lain. Ya, jadi yang menyiratkan secara keseluruhan dari isi dari buku, bab, teks, atau yang lainnya. Ya, atau biasanya kalau di dalam KBBI disebut sebagai kepala karangan atau tajuk ya. Atau tajuk. Ya, tajuk. Ya gitu. Jadi memang sangat penting ya ini ya. Judul teks itu sangat penting karena menggambarkan secara keseluruhan dari isi teks tersebut. Nah, ada syarat-syarat judul yang baik itu seperti apa? Nah, syarat-syaratnya yang pertama itu harus relevan. Relevan artinya apa? Berarti judulnya itu berhubungan ya, berhubungan dengan teks itu. Jadi tidak boleh yang tidak berhubungan kemudian dijadikan sebagai judul. Itu tidak bisa seperti itu. Harus relevan, logis ya. Logis dengan isi yang ada di dalam teks ya. Kemudian, provokatif. Provokatif artinya apa? Berarti, berarti judul teks yang nanti akan dituliskan itu menarik ya. Menarik pembaca untuk, oh, ingin membaca secara keseluruhan dari teks itu. Provokatif. Jadi, memicu pembaca untuk membaca teks itu. Atau mungkin bisa ditulis menarik ya. Harus menarik. Gitu ya. Kemudian singkat. Ya, judul teks. Judul teks itu harus singkat. Tidak boleh terlalu panjang. Kenapa? Karena kalau terlalu panjang akan membingungkan oleh pembaca ya. Membingungkan pembaca. Jadi, tidak boleh terlalu panjang. Harus singkat. Singkat, menarik. Ya, singkat dan menarik. Kemudian, terarah. Terarah maksudnya apa? Terarah adalah lebih khusus. Lebih terspesifik. Seperti itu. Jadi, isinya itu tergambarkan dalam kata-kata dalam judul itu. Jadi, terarah. Jadi, tidak melenceng ke hal-hal yang lain. Itu harus terarah. Nah, yang paling penting ketika menuliskan judul atau kita menentukan judul. Yang paling penting adalah ini. Harus sesuai dengan tema ya. Harus sesuai dengan tema dan gagasan utama. Ya. Jadi, kalau misalkan kita untuk membuat sebuah judul. Kita harus tentukan temanya. Biasanya tema dan judul itu pasti akan berhubungan sekali ya. Nah, kadang-kadang tema bisa menjadi judul. Tapi, kadang-kadang juga tidak bisa menjadi judul. Karena, biasanya tema itu kan bisa singkat ya. Tetapi, judul itu bisa lebih panjang sedikit. Tetapi, juga tidak terlalu panjang. Begitu. Dan, sesuai dengan gagasan utamanya. Nah, ini nanti berhubungan dengan kita menentukan. Kalau misalkan ada beberapa paragraf. Atau satu paragraf juga kita bisa menentukan. Nah, kita akan bahas itu ya. Jadi, untuk menentukan judul teks. Kalau, ya. Kalau teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Kalau terdiri dari beberapa paragraf. Yang harus kita tentukan adalah. Yang pertama adalah ide pokok dari masing-masing paragraf. Ya. Ide pokok dari masing-masing paragraf. Kita tentukan dulu. Ya. Kalau misalkan ini ada tiga atau empat atau lima paragraf. Kita harus tentukan masing-masing ide pokok paragraf pertama apa. Ide pokok paragraf kedua apa. Ide pokok paragraf ketiga apa. Dan seterusnya. Baru kita gabungkan ya. Kita gabungkan. Nah, kemudian. Tentukan judul yang merangkum semua ide pokok tersebut. Jadi, ide pokok itu dikumpulkan. Kemudian rangkum menjadi satu bagian yang bisa dikatakan menjadi pengganti dari semua ide pokok tersebut. Itu kalau terdiri dari beberapa paragraf ya. Tentukan dulu ide pokok masing-masing paragraf. Kemudian digabungkan jadi satu kesatuan. Ya. Jadi, satu kesatuan. Dan kemudian kalau misalkan terdiri dari satu paragraf gimana? Nah, ini malah lebih mudah. Kenapa? Karena hanya menentukan satu ide pokoknya dulu. Satu topik dari paragraf itu. Kemudian dirangkai dan menjadi judul teks. Ya. Jadi, ini ya. Tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Kemudian, tentukan judul yang sesuai dengan ide pokok tersebut. Ya. Jadi, sebenarnya mudah untuk menentukan. Tetapi ketika kita nanti dihadapkan pada satu soal, kita pasti akan berpikir lebih keras apa judul yang menarik untuk teks tersebut. Tapi ingat. Tapi harus diingat bahwa teks, judul teks itu ini ya. Ada relevan, provokatif, kemudian singkat, dan terarah. Dan sesuai dengan tema dan gagasan utama dari teks tersebut. Nah, seperti itu cara menentukan judul. Nah, kemudian yang akan kak Ilham jelaskan adalah bagaimana penulisan judul teks. Nah, bagaimana penulisan judul teks. Penulisan judul teks. Ya, ini sebagai tambahan saja ya, penulisan judul teks. Penulisan judul teks itu harus menggunakan huruf kapital. Kapital di awal kata. Menggunakan huruf kapital di awal kata. Tetapi ada pengecualian kalau misalkan ada kata depan ya. Ada kata depan, ada kata depan, atau konjungsi, atau kata sambung ya maksudnya. Ya, kata sambung. Di tengah, maka ditulis huruf kecil semua. Ya, ditulis huruf kecil semua. Ya, jadi yang pertama huruf kapital di awal kata. Jadi semua judul teks, kata-katanya itu harus diawali dengan huruf kapital. Kecuali kalau kata depan dan konjungsi yang ada di tengah itu harus dituliskan huruf kecil semua. Tetapi gimana kalau kata depan atau konjungsi itu ada di depan? Misalnya ya, misalnya judulnya ke Bali. Misalkan judulnya ini, ke Bali. Kalau misalkan ke Bali gimana, kak? Nah, ini harus kapital. Ini harus kapital. Ke Bali. Ini harus kapital. Karena di depan. Konjungsi juga seperti itu. Atau kata sambung juga seperti itu. Kalau misalkan ada di depan, harus huruf kapital. Tetapi kalau pengecualian kalau di tengah, maka kata huruf di awal itu harus menggunakan huruf kecil. Begitu. Ya, ini ada contoh satu paragraf ya. Ini ada contoh satu paragraf. Oke, isinya seperti ini. Generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital. Sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Oke. Sejatinya, smartphone mendukung proses belajar-mengajar sehingga proses transfer of knowledge dan pembinaan karakter dan keterampilan berjalan lancar. Ya, itu ada dua kalimat itu. Ya, pertama berbicara tentang generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Karena generasi ini hadir kecanggihan teknologi digital. Nah, sejatinya smartphone mendukung proses belajar-mengajar sehingga prosesnya, proses belajar-mengajar itu bisa terjadi ya. Dan pembinaan karakter dan keterampilan berjalan dengan lancar. Itu kalimat satu dan kalimat kedua berbicara seperti itu. Kemudian, di kalimat ketiga itu ada kata namun. Namun, kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum tanpa komunikasi satu dengan yang lain. Karena asyik dengan dunianya sendiri. Nah, ini ada kata namun ya. Udah mempertentangkan. Jadi, yang kalimat sebelumnya berbicara tentang kelebihannya ya. Karena bisa membantu proses belajar-mengajar. Tetapi, di kalimat ketiga itu dipertentangkan dengan adanya bahwa remaja itu biasanya terlalu asyik dengan dunianya sendiri. Kemudian, meminjam bahasa Don Tapskot 2013. Generasi ini adalah generasi acuh, tak acuh. Generasi yang cuek, begitu kan. Nah, minat mereka hanya mengenai budaya populer para pesohor dan teman-teman mereka. Nah, hal itu menunjukkan bahwa teknologi digital membawa sejumlah dampak positif dan negatif. Ya, ini, paragraf ini menjelaskan tentang, oh, generasi hari ini ada kecanggihan teknologi digital. Kemudian, dijelaskan lagi bahwa teknologi digital ini membawa dampak yang positif tadi, apa namanya, bisa membantu proses belajar-mengajar. Ya, proses belajar-mengajar. Kemudian, tetapi ada negatifnya. Negatifnya apa? Mereka terlalu asyik sendiri dengan dunianya. Ya. Kemudian, menurut Don Tapskot ini, generasinya itu generasi yang cuek. Ya. Hanya memedulikan budaya-budaya populer dan para pesohor dan teman-teman mereka saja. Nah, ini berarti teks ini menggambarkan bahwa kecanggihan teknologi digital, ya, gagasan utamanya, karena kalau misalkan kita harus membuat judul, ya, kalau kita membuat judul teks, kita harus tahu gagasan utamanya dulu. Nah, gagasan utamanya itu, itu sebenarnya terlihat di kalimat terakhir, ya, di kalimat terakhir. Hal itu menunjukkan bahwa teknologi digital membawa sejumlah dampak positif dan negatif. Begitu. Jadi, intinya adalah kecanggihan teknologi digital membawa dampak positif dan negatif. Ya, kita masuk ke soalnya, ya. Nah, soalnya adalah judul yang tepat untuk teks di atas, ya, teks tadi, ya, teks tadi itu apa? Nah, ini ada empat pilihan ganda. Yang pertama, dampak negatif kecanggihan teknologi digital. Dampak negatifnya. Kemudian yang B, generasi sekarang dan kecanggihan teknologi digital. Ya, kemudian yang C, kecanggihan teknologi digital baik atau buruk. Begitu. Kemudian yang D, kehadiran teknologi digital bagi generasi masa kini. Nah, ini lebih ke yang mana judulnya? Tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa gagasan utamanya adalah kecanggihan teknologi digital membawa dampak positif dan negatif. Kita pegang itu, ya. Nah, kita langsung ke pilihan gandanya. Kalau yang A, dampak negatif kecanggihan teknologi digital. Dampak negatif saja. Tidak bisa, karena disitu juga ada dampak positifnya. Berarti yang A itu tidak bisa, ya. Tidak bisa. Kemudian yang B, generasi sekarang dan kecanggihan teknologi digital. Generasi sekarang dan kecanggihan teknologi digital. Nah, ini berdasarkan syarat yang sudah dipahami bahwa kecang... Bahwa judul itu kan harus terarah, ya. Kalau yang ini terlalu umum. Kalau yang B, generasi sekarang dan kecanggihan teknologi digital itu terlalu umum. Karena tadi kita berbicara bahwa ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kemudian yang C, kecanggihan teknologi digital baik atau buruk? Nah, kecanggihan teknologi digital baik atau buruk? Nah, ini sudah ada positif dan ada negatif. Baik atau buruk? Nah, ini bisa dijadikan sebagai judul. Tapi kita lihat dulu di pilihan yang D. Yang D itu kehadiran teknologi digital bagi generasi masa kini. Nah, ternyata untuk pilihan ganda yang D itu sama dengan yang B. Terlalu umum. Tidak terarah. Tidak spesifik dengan teksnya. Jadi kita pilih jawaban yang tepat adalah yang C. Kecanggihan teknologi digital baik atau buruk? Jawabannya yang C. Oke, kita ke teks berikutnya ya. Ini ada teks isinya begini. Dewasa ini, olah manusia melakukan perusahaan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Akibatnya, krisis lingkungan yang terjadi dalam skala nasional dan global sudah sampai pada tahap yang serius mengancam eksistensi planet bumi, tempat manusia, hewan, dan tumbuhan melangsungkan kehidupan. Jadi, perusahaan alam dan lingkungan itu sudah semakin nyata akibatnya krisis lingkungan yang terjadi dalam skala nasional dan global itu menyebabkan terancamnya eksistensi planet bumi. Kemudian, kalimat ketiga. Salah satu indikator kerusakan lingkungan adalah adanya degradasi lahan cukup nyata di depan mata. Kemudian, misalnya banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor ya, maksudnya adalah tanah longsor, dan kelangkaan air baik secara kuantitas ataupun kuah kualitas. Oke, kalimat yang berikutnya, polusi air dan udara, pemanasan global, perubahan iklim, kevanaan spesies, fana itu artinya rusak ya, kevanaan spesies tumbuhan dan hewan, kemudian serta ledakan hama dan penyakit merupakan gejala lain yang serius mengancam penghidupan di planet bumi. Ini, tekstnya berbicara seperti itu ya. Intinya apa? Intinya kita lihat di kalimat yang pertama. Di kalimat pertama kita tahu bahwa ulah manusia melakukan perubahan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Jadi, ulah manusia itu mengakibatkan kerusakan alam dan lingkungan. Dan itu sudah semakin nyata. Terus akibatnya ada krisis lingkungan, eksistensi planet yang kemudian mulai terancam. Nah, ini ada contohnya ya di kalimat salah satu indikator kerusakan, ini adalah contohnya ya. Ke bawah itu juga contoh kerusakan alamnya. Terancamnya kerusakan alam gitu. Nah, ini tekstnya berbicara seperti itu. Coba kita masuk ke soalnya. Ya, judul yang tepat untuk paragraf di atas ya. Judul yang tepat untuk paragraf di atas adalah yang mana ini? Ada empat pilihan ganda. Yang pertama adalah rusaknya alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Ya, rusaknya alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Ya, rusaknya alam dan lingkungan hidup ulah manusia itu tergambarkan dari gagasan utama yang ada di dalam teks itu ya. Tergambarkan. Oke, kita keep jawaban yang A dulu. Kemudian yang B. Eksistensi planet bumi akibat krisis lingkungan. Eksistensi planet bumi. Dia bilang eksistensi. Keberadaan planet bumi. Bukan keberadaan planet bumi ya, tetapi apa yang ada di dalam planet bumi. Jadi, ini kurang berhubungan. Tidak relevan gitu ya. Kemudian yang C. Banjir tahunan akibat kerusakan lingkungan hidup. Nah, ini bukan hal pokok yang ditulis di dalam teks tersebut. Ini hanya contohnya saja. Banjir tahunan itu hanya contohnya. Karena di teks itu ada sedimentasi dan ada yang lainnya. Nah, berarti yang C itu jelas bu? Bukan. Oke, kemudian yang D. Adanya krisis lingkungan. Adanya krisis lingkungan dalam skala nasional dan global. Krisis lingkungan. Skala nasional dan global. Ini tidak terarah ke teksnya ya. Tidak mengacu ke dalam gagasan utamanya. Karena gagasan utamanya itu bilang bahwa akibat olah manusia itu menyebabkan kerusakan alam dan rusaknya beberapa spesies alam di dalam planet bumi gitu kan. Dan ini bukan ke arah situ. Bukan ke arah situ. Jadi, jawaban yang tepat itu yang A. Rusaknya alam dan lingkungan hidup akibat olah manusia. Ini berdasarkan dari gagasan utamanya. Oke, seperti itu. Sobat AdSense, demikianlah pembahasan mengenai cara menentukan judul teks. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi AdSense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense. Salam Pintar!